Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tak lupa kepada para keluarganya para sahabat, para tambi'in dan mudah-mudahan kepada kita selalu kumatnya yang senantiasa berusaha untuk mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW hadirin jemaah yang dirahmatullah dan juga para penengar dan juga para penyirsa yang dirahmatullah InsyaAllah pada kesempatan seorang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Tafsir Ibn Kathir dan kita masih dalam pembahasan Surat Al-Fatihah pada pembahasan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan terkait ma'ana dari Tafsir Ihdinas Sirat Al-Mustaqim yang mana dulu telah kita sebutkan bahwa ma'ana dari Ihdinas Sirat Al-Mustaqim ma'ana Sirat para ulama Tafsir menyebutkan beberapa pengertian atau beberapa ma'ana diantaranya ada yang menyebutkan bahwa Sirat di sini adalah Kitabullah yaitu Al-Quran ada juga yang menyebutkan bahwa ma'ananya adalah Al-Islam ada juga yang menyebutkan bahwa ma'ananya adalah Al-Haqq ada juga yang menyebutkan bahwa ma'ana Sirat ini adalah Al-Nabi SAW dan juga kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar RA semua pendapat ini menurut penulis itu Imam Nukathir merupakan pendapat yang benar karena siapa yang mengikuti Islam maka dia telah mengikuti Nabi SAW dan siapa yang mengikuti Nabi SAW maka dia telah mengikuti Al-Quran Al-Haq yaitu kebenaran dan siapa yang mengikuti kebenaran maka dia telah mengikuti Islam dan barang siapa yang telah mengikuti Islam maka dia telah mengikuti Al-Quran yaitu kitab Allah SWT dan talinya yang kokoh dan juga jalan yang lurus makanya semuanya adalah benar sering menguatkan atau sering benarkan satu dengan dengan yang lainnya nah dari penafsiran beberapa ulama ini bahwa maksud dan tujuannya adalah bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah SWT agar dibimbing kepada jalan lurus artinya adalah agar kita senantiasa dibimbing untuk mengikuti perintah Allah SWT dan juga perintah Rasulullah SAW kemudian akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya ini surat atau ayat terakhir dari surat Al-Fatihah itu surat Al-Ladzina an'amta alayhim wairil maqdubi alayhim maradhalin itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat nah setelah kita menyebutkan tentang jalan yang lurus itu Al-Islam kemudian Al-Kitab kemudian Al-Haq atau juga petunjuk Nabi SAW dan juga kedua sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar maka ketauhilah bahwa jalan tersebut adalah jalan yang akan membawa seseorang kepada keselamatan jalan tersebut adalah jalan yang akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan dan ini merupakan jalan yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan kenikmatan ini merupakan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka siapakah siratul ladhinan amta'alihim ini nah para ulama tafsir menyebutkan menyebutkan bahwa dalam surat an-nisa ayat ke-69 dan ayat ke-70 siapa mereka mereka adalah barang siapa yang menanti Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menanti rasul maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka siapakah orang-orang yang telah berikan kenikmatan yang jujur yang amanah kemudian juga dan juga orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang orang-orang yang salih mereka itulah teman yang yang sebaik-baiknya yang demikian itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang Ibn Abbas Imam Ad-Duhak berkata dari Ibn Abbas yang dimaksud dengan sirotel ladinan amta'alayhim itu biyata'atika ibadatik jadi orang-orang yang telah berikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan siapa dari kalangan para nabi kealangan para sidikin asyuhada wassalihin kenapa mereka diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya menurut 15 disebutkan biyata'atika wa ibadatika itu karena ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ibadah yang mereka lakukan hanya kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang akan diberikan kenikmatan yang besar ini diantara syarat yang harus dipunuhi adalah apa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga beribadah hanya kepada kepada Allah dengan meninggalkan segala macam bentuk kesyiri kesyirikan nah makanya disebutkan diantara golongan para malikat wa anbiya'ik wa sidikin wa syuhada wa salihin nah mereka itu adalah orang yang senantiasa menati Allah dan juga beribadah kepada Allah mereka adalah kalangan para malikat kalangan para narbi para sidikin para syuhada dan as-salihin nah inilah yang dimaksud orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun memang para ulama tafsir mereka juga memberikan penafsiran yang berbeda ya kan hal ini terkait tentang ada yang yang mengatakan bahwa yang dimaksud mereka hanya terbatas pada an-nabiyun itu para para nabi ada juga yang mengatakan bahwa yang termasuk alladzina an-amta'alayhim mereka itu terbatas pada al-muminun itu orang-orang yang yang beriman saja ada juga yang mengatakan bahwa an-amta'alayhim ini surat alladzina an-amta'alayhim mereka adalah al-muslimun itu orang-orang orang-orang muslim orang-orang berasal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada juga yang mengatakan bahwa an-sirat alladzina an-amta'alayhim itu humun nabi wa man ma'hu mereka itu adalah nabi s.a.w. dan orang yang mengikuti beliau s.a.w. maka mereka ini adalah orang yang diberikan kenimatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun dari semua penafsiran para ulama tafsir atau pendapat para ulama tafsir yang berhasil disebutkan maka pendapat yang paling mencakup terkait dengan sirat alladzina an-amta'alayhim itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas r.a.w. itu dari kalangan para malaikat al-anbiya siddiqin syuhada dan orang-orang so orang-orang sore maka itulah orang-orang yang terberikan kenimatan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian wakulu ta'ala guyri al-makdubi alih maladzalim bukan jalan orang-orang yang kaum murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat jadi makna sebagaimana yang telah disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang disipati disipati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu adalah alul hidayah orang-orang yang diberikan hidayah kemudian juga mereka istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya yaitu Muhammad s.a.w kemudian juga mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya nah siratul latina amta'adihim itu bukan jalan atau golongan orang-orang yang diberikan atau dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan jalan orang-orang yang dibenci bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapakah orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang kehendak mereka itu telah rusak kehendak mereka telah rusak artinya pa'alim al-haq mereka itu mengetahui kebenaran mereka mengetahui kebenaran berilmu wa'adalu al-haq akan tetapi ilmu atau al-haq yang mereka ketahui tidak menjadikan mereka itu ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya mereka mengetahui ilmu atau berilmu namun mereka menyimpang dari kebenaran tersebut yang menyimpang dari kebenaran yang mereka ketahui ketahui bukan pula jalan siroto abdalin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, siapakah yang maksud orang-orang sesat itu wahum alladina faqadual ilma fahum ha'imuna fi dhalalah la ihtaduna ilal haq, nah kalau abdalin, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan amal melakukan amal tetapi amal mereka itu tidak disertai dengan ilmu amal mereka itu tidak disertai dengan dengan ilmu mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan la ihtaduna ilal haq yang mereka itu tidak mendapatkan putunjuk untuk menuju jalan kebenaran menuju jalan kebenaran nah, dalam ayat ini wakadal kelam bila dalam ayat ini itu dipertegas pembahasan ayat ini dipertegas dengan la dengan la atau kata la artinya bukan untuk menunjukkan ala anna thamma maslakaini fasidaini wahumma tarikatul yahud dan nasoro la disini bukan goyiril makbubi alaihim walabdalin la nya disini menunjukkan bahwasanya disana ada dua jalan yang rusak itu jalannya orang-orang yahudi dan juga jalannya orang-orang naso nasoro atau nasro nasroani jadi dua jalan ini yaitu al-makdub dan juga abdalin ini merupakan dua jalan yang ditempuh oleh orang-orang yahudi dan juga oleh orang-orang nasro nasroani ya kalau orang-orang nasroani nah inna maji abila li taqidin nafi nah disini dipertegas dengan la ini ini untuk apa untuk menegaskan penapian li allayatawah ma'allahu ma'atub ala alladhin anam alaihim supaya seorang tidak membayangkan bahwasanya kata abdalin al-makdub sama abdalin ini ini tidak didopahkan atau tidak disifatkan kepada alladhin anam ta'alaihim itu tidak disifatkan kepada orang-orang yang terberikan kenikmatan kepada kepada mereka itu dari golongan para malaikat para nabi para syuhada para sidikin syuhada dan sulihin nah ini supaya tidak di hidupahkan kesana tidak dimaktubkan kesana kemudian yang kedua dipertegas dipertegas di sini supaya membedakan lilfarki bayna at-tarikota ini liajitani bakul wahidin minhuma supaya untuk membedakan antara dua jalan ini dan juga liajitani bakul wahidin agar seorang itu menjauhkan diri dari jalan keduanya dari jalan keduanya itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani maka di sini dipertegas dengan la siratul ladhina an'amta adihim goyri al-makdubi walak dalin dipertes dengan la bukan jalan orang-orang yang dimurkai bukan pula jalan orang-orang yang sesat kenapa fain natari kota ahli ilmi ahli iman mustamil atun alal ilmi bilhaq wal amal ib karena jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan terhadap kebenaran dan juga amal terhadap ilmunya jadi kalau orang-orang yang beriman itu mereka jalannya adalah berilmu terhadap kebenaran kemudian setelah mereka mengetahui ilmu tentang kebenaran mereka mengamalkan ilmu tersebut mereka mengamalkan ilmu tersebut jadi kedua-duanya ada pada diri orang-orang yang beriman tentunya ini berbeda dengan orang-orang yahudi wal-yahud faqadu al-amal sedangkan orang-orang yahudi mereka itu memiliki ilmu tetapi mereka tidak beramal mereka tidak tidak beramal sedangkan orang-orang nasarani faqadu al-ilma mereka itu beramal tapi mereka tidak memiliki ilmu jadi amalnya tanpa didasari atau tanpa dibarengi dengan ilmu semangatnya tinggi tetapi tidak disertai dengan ilmu kalau yahudi orang-orangnya berilmu pintar-pintar tapi tidak mengamalkan nah kalau orang-orang beriman itu mencakup keduanya antara ilmu dan amal jadi berilmu kemudian mengamalkan oleh karena itu kemurkaan ini berhak diberikan kepada orang yahudi dan kesusatan diberikan kepada orang nasarani karena orang yang berilmu sedangkan dia meninggalkan amal maka dia berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wata'ala orang yang berilmu namun dia meninggalkan amal dengan ilmunya maka dia berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wata'ala hal ini tentunya berbeda orang yang tidak berilmu orang yang tidak berilmu dia meninggalkan amal disebabkan karena dia tidak berilmu ini tentu berbeda dengan orang yang meninggalkan amal disebabkan karena ilmu yang dia miliki artinya orang yang dia sudah tahu ilmunya tapi dia tidak tidak mengamalkan kalau seseorang meninggalkan suatu amalan itu disebabkan karena tidak tahu ilmunya maka bisa dimaklumi karena dia tidak tahu tidak tahu ilmunya tentu berbeda ketika seseorang itu berilmu tapi dia tidak tidak mengamalkan ilmunya ini yang permasalahannya kalau orang yang meninggalkan amal karena tidak tahu ilmunya yang bisa dimaklumi karena dia melaksanakan sesuatu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu itu kecuali ada ilmu ada ilmunya kalaupun dia melaksanakannya melaksanakan sesuatu amalan tersebut tanpa ilmu paling-paling dia melakukan sesuai dengan ala kadarnya karena ilmunya tidak tidak ada pada dirinya ilmunya tidak ada pada dirinya tentunya berbeda dengan orang yang berilmu hal ini berbeda dengan orang nasrani nasrani untuk melakukan petunjuk kepada jalan agar bisa berhasil dalam melakukan sesuatu tersebut kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka itu tidak menempuh suatu perkara dari jalan atau melalui jalan yang semestinya apa jalan yang semestinya jalan yang harusnya mereka tempuh itu adalah mengikuti kebenaran bagaimana mengikuti kebenaran itu itu tadi siratul ladhina an'amta alaihim siratul mustaqim itu adalah itu mengikuti Nabi dan dua sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar dan juga mengikuti Al-Islam dan juga Al-Quran nah orang-orang Nasrani ini ini tidak mengikuti Al-Haq tidak mengikuti Al-Haq sehingga mereka ketika mereka tidak mengikuti Al-Haq dulu mereka tersesat mereka tersesat dan setiap dari kalaan Yahudi dan Nasrani itu mereka tersesat dan dimurka dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala lakin akan tersifat yang khusus yang disandarkan kepada orang Yahudi adalah Al-Qud itu kemurkaan kemurka kemurkaan sebagaimana ini telah dipirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat dalam surat Al-Ma'idah ya dalam surat Al-Ma'idah ayat ke 78 bisa dilihat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke 78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilanat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa Putra Maryam yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampui batas jadi orang-orang Yahudi itu mereka apa dilanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu marah kepada mereka maka ini sifat yang khusus Allah subhanahu sandarkan kepada orang-orang Yahudi itu mereka dimurka dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga sedangkan sifat yang khusus disandarkan kepada orang-orang Nasrani itu adalah abdolal itu kesesatan hal ini sebagaimana difirman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka itu dalam surat al-ma'idah dalam surat al-ma'idah ayat ke 79 kalau ini ke 79 lanjutkan ayat yang tadi berarti kanun layatan hun an karim fa'al labi sama kanun ya mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat ya oh ini sifat-sifat orang Yahudi ya kalau disini sifat orang Yahudi kalau tadi ini ini sama ayat 70 berapa tadi 78 sampai 79 78 sampai 79 ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang orang Yahudi yang dicela ya sifat orang Yahudi yang dimarkai atau dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun sifat Nasara kemah Allah ta'ala qadzullu min qablu wa dhullu kathiru wa dhullu ansawai sabil ya ini ayat ke-77 nya ya ayat ke-77 yang atasnya berarti ayat yang sebelumnya katakanlah Muhammad wahai ahli kitab janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus nah diantaranya adalah bahwa sifat orang-orang Nasaraan ini ini mereka beramal berlebih-lebihan tanpa disediakan dengan ilmu ya itu berlebih-lebih berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu yang tanpa disediakan dengan ilmu ya makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyempati mereka itu dengan kesesatan ya kesesatan nah banyak dalil-dalil yang disebutkan atau yang menyebutkan dari hadis atau atar yang menyebutkan bahwa maksud daripada gairil maqdubi alaihim yang menunjukkan bahwa maksud dari gairil maqdubi alaihim itu adalah orang Yahudi dan juga maksud dari walad dalin itu adalah orang Nasrwa Nasrwani sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat kata rawah rahmat imb salam an semakan marri ibn qothari an adi ibn hatim dari adi ibn hatim kola sant rasul Allah salam saya berkata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala ghoiril maqdhubi alaih malabdhalin tentang maksud siapakah ini maksud dengan ghoiril maqdhubi alaih malabdhalin ghoiril maqdhubi alaihim kala maka Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi yaud mereka itu adalah orang-orang yahudi walabdhalin dan saya bagi maksud dengan walabdhalin kuala anna soroh muddolun yang maksud dengan abdhalin yaitu anna soroh orang-orang nasar ini mereka adalah orang yang tersesat yang tersesat ini satu riwayat kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan Hai akbarona kuala Abdul Razak Abdul Razak berkata melihatkan dari akhbarona ma'amr an badil alunqayli akhbaran ya Abdullah ibn al-Shakik anna hu akhbaruhumman sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa biwadi alqura ala firasihi ala farsi apa ala farsi wa sallahu rajulun min bani alqin faqala ya Rasulullah man haula ya bertanya kepada Rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menhaula siapakah mereka itu nih maksudnya siapakah al-makdub maka Nabi sahabat salam jawab koalka al makdub alaihim wa ashara ila air yangNga yang dimrolekai itu adalah Rasulullah sallallahu ala f f Давайте mengisyaratkan bahwa maksud al-makdub ala hibita dalam hidup itu orang orang yahudi ya utif WAR dan orang-orang yang sesaat mereka itu adalah orang-orang nasroh orang-orang nasroh nih ya begitu juga banyak keruat-keruat yang lain yang menyebutkan ya bahwasanya eh maksud dari gairil makbub biadahim adalah orang-orang Yahudi dan juga oleh boling itu orang-orang anna seroni ya Okola Sudi an Abi Malik wanadzorih anibni Abbas wan marah alhamdani anib dimasud wananas wanunasin minasabin nabi s.a.w. gairil makbubi alihim al-yahud waladzolin hum anasara ya Sudi berkata dari Abi Malik dari Abi Saleh dari wibn Abbas dari marah alhamdani dari Masud dan dari beberapa sahabat nabi s.a.w. mereka mengatakan bahwa gairil makbubi alihim mereka adalah orang-orang Yahudi waladzolin dan mereka adalah orang-orang anna seroni nah jadi dalil-dalil yang menyebutkan atau rewa terhadap menyebutkan tentang jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu adalah anna salyahu al-yahudi orang-orang Yahudi dan jalan-jalan yang bisa yang tersesat mereka itu adalah anna so anna soro itu orang-orang nasra orang-orang nasrani disebutkan dalam sebuah Al-Fatih sirah dalam sirah disebutkan Al-Zaib ibn Amr ibn Nufayl anna hu lama kharaja huwa wa jama'atu min ashabi ila al-sham yotlubun ad-din al-hanib qalat lho qalat il-yahud qalat lho al-yahud innaka lanta stati'addukul ma'na hatta ta'khuda binasibika min gudbillah faqala anna min gudbillah afar waqalat anna sawa waqalat lho nasara innaka lantastati'addukul ma'na hatta ta'khuda binasibika min sukhtillah faqala laa astati'uh paistamaru ala fitratihi wajanib 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 abadatil asnam wadina al-mashrikin wadina al-mashrikin walam yadkhul ma'ahad min la yuhud walan nasara wa amma ashabuhu fatanassaru wadakhulu fi dinil nasroniyah di anna hum wajaduhu aqrab min dinil yahud indhaka waqana minhum warakai ibn annaufal hatta hadahum bahu binabihi lama baathahu amana bima wajada minal wahi radiyallahu anhu disepetan dalam siroh dari Zaid ibn Amr ibn Nufail bahasanya ketika dia dan para teman-temannya atau rekan-rekannya keluar menuju ke Syam untuk mencari agama yang lurus maka orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya sesungguhnya engkau tidak akan mampu masuk ke dalam agama kami itu dalam agama Yahudi hatta ta'khuda binasibika min godbillah sampai engkau mendapat atau mengambil bagianmu dari berupa apa berupa kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau mau masuk ke agama Yahudi maka engkau harus rela mendapatkan bagian berupa apa kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya harus apa kalau mau masuk ke agama Yahudi harus berilmu tapi jangan diamal yang diamalkan ilmunya ya terus pelajari ilmunya sampai menjadi orang yang berilmu tinggi tapi jangan mengamal mengamalkan dari yang dipelajari-pelajari maka dia mengatakan justru aku ingin lari dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak mau kata siapa kata Zaid ibn Amr Allah subhanahu wa ta'ala innaupal saya tidak mau saya mendapatkan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala justru saya pengen lari dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala waqalatlahun nasara kemudian orang-orang nasara ini berkata kepadanya inna kalan tastati addukula ma'ana hatta ta'khuda binasibika min suhtillah sungguhnya engkau itu tidak akan mampu masuk ke dalam agama kami sampai engkau mengambil bagiannya bagianmu min gadbillah apa min suhtillah sampai engkau mengambil bagianmu dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ya faqalatlah astatiuh justru saya tidak sanggup untuk apa mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pastamaru ala fitratihi maka karena hal demikian dia bertetap berada dalam fitrahnya ya dalam fitrahnya yang lu yang lurus wajana ibadatil asman dan dia menjauhi beribadah kepada atau penyembahan kepada patung pak patung-patung wadhin al-mushrikin dan juga agama orang-orang musyriq walam yadkhul ma'ahadin mililah hundualan nasara Zaid Ibn Amr bin Nufail ini dia tidak masuk ke salah satu agama dari Yahudi jika juga masuk ke dalam agama nasro nasroani wama sahabu ada pun teman-teman yang lain ya teman-teman Zaid Ibn Amr Ibn Nufail ini mereka patah nasro mereka masuk ke dalam agama nasro nasro ni wada khulu pidinil nasro niyah ya mereka masuk ke dalam agama nasro ni karena pada waktu itu lianahum wajadu akarubu mindi nih yahud iddaka karena pada waktu itu mereka mereka mendapati bahwasanya agama nasro ni ini ini lebih dekat kepada kebenaran pada waktu itu dibandingkan dengan agama yahudi ya dibandingkan dengan agama yahudi sehingga teman-teman eh siapa Amr Ibn Nufail ini mereka lebih apa lebih memilih masuk ke dalam agama eh siapa agama nasro ni ya agama nasro ni wakana minhum warokoh ibn Nufail dan diantara teman-temannya yang masuk ke agama nasro ni pada waktu itu adalah warokoh bin bin Nufail ya warokoh bin Nufail yang merupakan sewa sepupu khadijah rada'alanha dari jalur bapaknya ya huwairid ya sepupu khadijah rada'alan rada'alanha dari jalur dari jalur bapaknya sampai Allah subhanahu ta'ala memberikan hidayah kepada warokoh bin Nufail bin Nabihi dengan kenabian siapa Nabi Muhammad s.a.w. ketika khadijah rada'alanha membawa beliau s.a.w. dan menjadi kepada warokoh bin Nufail dan Nabi s.a.w. menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh beliau ketika berada di Guahi di Gua Hiro maka warokoh bin Nufail menjelaskan tentang hal tersebut bahwa itu adalah namus ya yang mendatangi sama yang ketika mendatangi sewa Nabi Muhammad s.a.w. makanya ketika itu warokoh bin Nufail itu sampai mengingatkan beliau s.a.w. yang mengatkan beliau bahwasanya nanti suatu saat beliau itu akan akan diusir ya akan diusir oleh kaumnya kemudian kalau saja umurku pada waktu itu katanya apa sampai malah hal itu maka beliau akan membela Nabi s.a.w. setelah itu warokoh bin Apal mening meninggal karena pada waktu itu memang warokoh sudah usia tua ya usia tua terhentak Hai amana bimawajada min lohi r.a.w. pada waktu juga warokoh apa beriman beriman kepada Nabi s.a.w. ya beriman kepada Nabi s.a.w. nah inilah ya ruwayat yang menyebutkan bahwasanya Oh maksud dari Gwairil makbub itu bukan jalan orang-orang yang dibenci itu orang-orang yahudi dan juga walab dolin dan bukan pula jalan orang-orang yang tersat itu orang-orang Nasrani para jamaah Alhamdulillah subhanahuwata'ala kemudian Hai pembahasan berikutnya bahwasannya Ishtamala tahdith surah al-karimahu ya sahabu ayatin ala hamdillahi wa tamjidihi wa tani alaih bidhikri asmi al-hasna al-mustazim al-sifatil uliya eh pembahasan berikutnya jadi kesimpulan dari surat al-fatih ini ini penulis menyebutkan tentang kandungan-kandungan ya kandungan yang yang terdapat pada surat al-fatih ini ya kesimpulan dari surat al-fatih ini bahwasanya ayat ini atau surat ini ini mencakup yang terdiri tujuh ayat ini mencakup pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemulihan dan juga sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan menyebutkan asma ul-husna itu nama-nama yang indah nama-nama yang terbaik yang merupakan sifat keharusan bagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mahatin yang mahat tinggi begitu juga kandungan berikutnya bahwasanya surat al-fatih ini ini mencakup penyebutan tentang hari kembalinya manusia yaitu apa hari kiamat ya muddin bahwasanya manusia itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada hari kiamat begitu saja ayat ini berisi tentang irsyaduhu irsyaduhu abiduhu ila sualihi wa tadaru ilaihi wa tabarru min haulihim wa kuwatihim wa ila ikhlasi li ibadanu wa tawhidihi bil uluhiyah tabarqa wa ta'ala tanzihi an yakuna lahu syarikun wa nadhirun bawasanya ayat ini juga berisi tentang bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar apa agar memohon dan juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya agar hambanya memohon dan tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka berlepas diri dari daya dan kekuatan mereka menuju apa menuju kepada keikhlasan ketulusan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhi uluhiyah begitu juga ini berisi tentang pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam persekutuan atau juga tandingan atau juga penyerupa-penyerupaan ya wa ila sualihim iyahu al-hidayah abang itu juga surat al-fatih ini ini berisi tentang permohonan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa permohonan bimbingan atau petunjuk agar apa agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus apa jalan rusnya wawad-dinul yaitu agama yang lurus agama yang lurus dan juga berisi tentang pengokohan mereka di atas aga agama ya di atas agama yang lurus sehingga mereka bisa ditetapkan dalam jalan yang lurus tersebut untuk untuk dapat menyeberangi al-sirat al-hissi apa surat al-hissi itu jahat jembatan atau ya jalan yang nyata ya surat yang nyata yaum al-qiamah itu nanti pada hari kiamat itu jembatan surat al-musta surat al-mustaqim agar mereka bisa menyembang menyeberangi jembatan surat al-mustaqim begitu juga al-mustaqim ila jannatin na'im yang membimbing mereka atau permohonannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing mereka untuk menuju kepada jannatin na'im menuju kepada surga yang penuh dengan kenikmah yang penuh dengan kenikmatan ya Hai bijiwaran nabi bijiwaran nabiyin wasidikin wasyuhadai sulihin yang penuh dengan kenikmatan yang berada di sisi para nabi para sidikin para syuhadah dan juga orang-orang soh orang-orang soleh begitu juga ayat ini atau surat ini washtamalat ala targib filamali soliha diakuna ma'ahliha yaum al-qiamah surat ini juga mencakup anjuran ya anjuran untuk melakukan amal-amal soleh supaya dia dapat bergabung dengan golongan orang-orang soleh pada hari kia hari kiamat karena orang-orang soleh ini sebagaimana tadi disebutkan termasuk siapa al-ladhina an amta alaihim termasuk orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam ayat ini juga tergantuk termasuk atau mengandung anjuran atau dorongan motivasi supaya dalam melakukan amal-amal soleh sehingga nanti pada hari kiamat dia bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang orang-orang yang soleh wa ta'adhiri min mas'alikil batil li'alla yuhsharu ma'a salikiha yaum al-qiamahum al-maggub adihim walabdhalin begitu juga ayat ini mengandung peringatan ya meri peringatan dari peringatan agar agar tidak menempuh jalan yang batil ya jalan yang rusak supaya pas supaya nanti pada hari kiamat dia tidak digiring ya tidak digiring bersama dengan orang-orang yang menempuh jalan yang rusak tersebut siapa mereka orang-orang yang menempuh jalan yang rusak tersebut wahum al-maggub yaitu orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang yahudi dan juga abdhalun yaitu orang-orang yang tersesat yaitu al-nasro al-nasroani maka inilah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat apa surat al-fatihah ya kandungan-kandungan yang yang terdapat dalam surat al-fatihah para jamaah yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para pemirsa Asma Lusna TV dan juga para pengaruh deskan al-bayin iman pun ada berada kemudian eh pembahasan berikutnya terkait surat al-fatihah ini penulis itu Imam Nuka Tirbulu menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini ketika seseorang sudah membaca surat al-fatihah ya maka dia dianjurkan untuk mengucapkan apa mengucapkan amin ya istahabu lima nyakorau al-fatihah an yakula ba'daha amin dianjurkan ya dianjurkan Oh kepada orang yang membaca surat al-fatihah setelahnya maka dia dianjurkan untuk membaca amin yang baca amin yukolu amin amin bilqasr egon nah ada juga kata amin ini boleh ya dengan memendekkan alif ya huruf alif jadi boleh dibaca amin boleh baca amin ya dengan memendekkan huruf A huruf alif ya apa maknanya maknanya adalah Allahumma istajib Ya Allah istajib Allah kabulkanlah nah dalil-dalil yang menyebutkan ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang dianjurkannya membaca amin ketika seseorang selesai membaca surat al-fatihah khususnya ketika seseorang telah sampai pada ayat surat al-ladhina an-amta alaihim ghairil makbubi alihmalabdhalin maka dia dianjurkan membaca amin diantaranya adalah yang pertama apa yang di sebagian meneruatkan oleh mahmad Abu Daud dan Tirmizi dari Wail ibn Hajar kuala sami'atun Nabiya sallallahu assalam kuala ghairil makbubi alihmalabdhalin faqwala amin maddabihah sawtahu wali abidawad rafah bihan sawtahu ya dalil yang menyebutkan tentang dianjurkannya membaca amin adalah pertama rawat dari Wail ibn Hajar berkata saya mendengar Nabi sallallahu assalam membaca goyiril makbubi alihmalabdhalin faqwala amin kemudian belum mengatakan amin ya mengatakan amin maddabihah sawtahu dengan apa dengan mengeraskan suaranya ya dengan mengeraskan suaranya kenapa belum mengeraskan suaranya tentunya mungkin besar bahagia beliau posisinya dalam keadaan jadi i jadi imam sehingga Wail ini mendengar ya mendengar apa bacaan Nabi sallallahu alihi wasallam kemungkinan besar adalah ketika posisi beliau sedang menjadi i jadi imam kemudian hadis yang kedua yang menyebutkan tentang hal ini adalah warna biharirah kuala karena Rasulullah sallallahu assalam ida ta'ala goyiril makbubi alihmalabdhalin kuala amin hatta yasmak man yalihi minasofil awal hadis yang kedua yang menyebutkan tentang dianjurkan yang baca amin setelah bacaan atau ayat goyiril makbubi alihmalabdhalin itu dari Abu Hurairah berkata bahasanya Rasulullah sallallahu assalam jika belum baca goyiril makbubi alihmalabdhalin maka belum mengucapkan amin sampai-sampai orang yang di belakangnya itu yang pada belakang soft awal itu mendengar ucapan amin beliau beliau sallallahu alaihi wasallam ya Nah ini menunjukkan bahwasanya bacaan amin beliau ini ini suaranya dikeras dikeraskan kalau tidak dikeraskan mungkin yang berada di soft pertama itu tidak akan bisa mendengar ya tidak akan bisa mendengar dan ini juga kemudian ada dalam sholat ya dalam sholat jahar ya dalam sholat jahar tentunya ini dalam dalam sholat jahar kemudian kola sahabuna wagairuhum sahabuna wagairuhum berkata asapnya maksudnya adalah sahab madhab yang diantara oleh siapa oleh Imam Nukati Rahimallah beliau ini termasuk Imam yang mengatakan madhab syafi'i ya yustahabbu dhalika liman huwa khawarijus sholah wa yataakadu fi hakil masolli wa saw'un kana munfaridan awu imaman awu makmuman wafi jamil ahwal nah menurut madhab syafi'i bahwa bacaan amin itu itu dianjurkan bagi orang yang membacanya baca surat al-fatihah baik itu dia dalam keadaan sholat ataupun juga di luar so di luar sholat ya di luar sholat jadi kalau baca surat al-fatihah baik dalam keadaan sholat atau di luar sholat maka dianjurkan untuk membaca ah amin terutama dipertegas lagi ketika dia dalam keadaan so sholat fi hakil masolli ya dalam keadaan sholat maka dia dianjurkan untuk mengucapkan ah amin baik itu dia dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan jadi Imam ataupun juga dalam keadaan jadi ma jadi makmum jadi meskipun sholat sendiri atau sholat ketika sholat jadi imam ataupun dia kedudukannya sebagai makmum maka ketika mendengar sirotul ladhin an-an ta'alayhim bairil makbubi alih maladhalin itu dianjurkan untuk mengucapkan ah amin kalau imam yang baca ada hal tersebut maka makmum imam yang dianjurkan baca amin makmumnya pun ke yang mendengarkan dibayar dianjurkan baca ah amin atau begitu juga kalau dia sedang sholat munfarid baik sholat munfaridnya sholat fardhu ataupun sholat suh sholat sunnah ketika sudah sampai sirotul ladhin an-an ta'alayhim gairil makbubi alih maladhalin maka dianjurkan untuk membaca ah amin api jamia lahwal bakal disebutkan nabi jamia lahwal dalam setiap keadaan-keadaan artinya ada setiap keadaan ketika dia sedang baca surat al-fatih al-fatihah ya hai 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 Nah kenapa di apa di anjurkan untuk membaca amin ya kenapa di anjurkan untuk baca amin disebutkan dalam suhi hain dalam kitab suhi hain yaitu imam sikitab suhi bukhada di muslim subharul ayat an abu hurairah radiyalan hu anna rasulallah sallallahu 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 sallam kola ida amman al-imam pa'miin nahu man wafakwa ta'minu ta'mina l-ib ta'mina al-malaikah gufirullahumataqodda ma'amint di dari abu hurairah radiyalan hu bahasanya rasulullah sallallahu 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 sallam bersabda ida amman al-imam jika imam telah mengucapkan amin fa aminu maka ucapkanlah Amin Oleh kalian Karena sesungguhnya Barang siapa yang mengucapkan Barang siapa yang aminnya bersamaan Atau bertepatan Dengan ucapan aminnya para malaikat Maka dosa-dosanya Yang lalu akan diampuni Jadi ini salah satu faidah Kenapa dianjurkan untuk membaca Amin Apalagi kalau misalkan aminnya Bertepatan dengan aminnya para malaikat Maka dosa-dosanya Akan diampuni oleh Allah Ini salah satu faidahnya Wali muslim anna rasulullah s.a.w. Kala idha qala hadukum pis sholah amin Wal malaikatu fis samai amin Fawafakwat ihdahuma al-ukhra Gufirullahumata qaddamam min zambih Wali muslim dan duwati muslim Bahasanya rasulullah s.a.w. bersabda Jika salah seorang dari kalian Mengucapkan amin dalam solatnya Dan juga para malaikat di langit Mengucapkan amin Fawafakwat ihdahuma al-ukhra Kemudian aminnya Salah seorang dari kalian Bertepatan dengan aminnya para malaikat di langit Maka dosa-dosa Dosa-dosanya akan diampuni Oleh oleh Allah s.w.t Kila bima'na man wafakwat amin Huta aminul malaikat Artinya Ada yang menyebutkan bahwasanya Artinya adalah Jika aminnya kalian Salah seorang dari kalian itu Bertepatan dengan aminnya para malaikat Pada satu waktu Satu waktu artinya Pada waktu Waktu tersebut pengucapan Amin Pada waktu solat itu Ada juga yang menyebutkan Wakila filijabah Artinya akan Akan apa Filijabah dalam pengabulan Bertepatan dengan pengabulannya Perdepatan dengan pengabulan Doa malikat Dan juga Doa Siapa Orang yang sedang solat Yang mengucapkan amin Wakila ada juga yang mengatakan Maknanya adalah Fisifatil ikhlas Artinya dalam hal Ketulusan Dalam hal ketulu Ketulusan Jadi keikhlasan mengucapkan apa Amin tersebut Mengucapkan amin tersebut Dalam riwat muslim juga disebutkan Nabi Musa marfu'an Iza qala ya'ni al-imam Walad dhalin Faqulu amin Yujibkum Allah Dalam riwat muslim disebutkan Dari Abi Musa Iza qala al-imam Jika imam Mengucapkan Walad dhalin Faqulu Maka ucapkanlah amin Yujibkum Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkannya Ya Kalau subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkannya Lalu apa sih Ma'ana dari amin ini Ya Apa ma'ana dari amin Ada beberapa ma'ana Yang menyebutkan Beberapa riwayat Berapa riwayat Atau pendapat Yang menyebutkan Tentang ma'ana amin Tentang ma'ana amin Yang pertama Wa qala juwai bir'anid dhuhaq An ibn ibn abda sekolah Quntu ya rasulullah Ma'ana amin Qala rabbi if'al Ya Ma'ana yang pertama Juhibir berkata Dari ad-dhuhaq Ibn ibn abbas Bila berkata Quntu Aku bertanya Ya rasulullah Ma'ana amin Wahai rasulullah Apa ma'ana amin Itu apa arti amin Maka beliau menjawab Rabbi if'al Wahai rabbi if'al Lakukanlah Artinya ketika Seseorang Meminta Rabbi if'al Ya rabbi lakukanlah Ini kabulkan Kabulkanlah Ya Kabulkanlah perminta Permintanya Rabbi if'al Itu lakukan Wa qala juwaih Jauhari Imam al-jauhari berkata Ma'ana amin Begitu juga maknanya Faliyakun Itu wujudkanlah Ya Wujudkanlah keinginannya Jadikanlah keinginan Keinginannya Ini mana yang kedua Kemudian Waqala tirmidhi Ma'anahu Imam al-jauhari Bila mengatakan Ma'ananya adalah La tokhayyam roja'ana Jangan sia-siakan Harapankah Harapan kami Jadi Wa'irin maqtub Bi'arim al-dholin Amin Jangan sia-siakan Harapan kami Harapannya apa tadi Ihdina sirat Siratul mustakim Siratul ladhinan Amta alayhim Wa'irin maqtub Bi'arim al-dholin Jadi jangan sia-siakan Harapan Harapankah Kemudian Waqala al-aktharun Ma'anahu Nah Sedangkan Al-aktharun Para ulama Kebanyakan Yaitu jumhur Mengatakan Bahwa ma'ananya adalah Allahumma Istajiblana Ya Allah Kabulkanlah Permohonankah Permohonan kami Kabulkanlah Do'akah Do'a kami Istajiblana Nah inilah beberapa Makna Tentang Amin Baruah makna Tentang Tentang Amin Kemudian ada sedikit Permasalahan Berkaitan dengan Amin ini Amin dalam Dalam masalah Jahar Bita'min Ilma'mum Biljahriyah Tentang Jahar Penjaharan Amin Dalam salat Jahar untuk Ma'mum Ya Ada sedikit Permasalahan Dan Hasilul khirab Annal imam Innas Yata'min Jahar Al-ma'mum Bihi Kowlan Wahidan Maksudnya Permasalahan Jika Seorang imam Itu Lupa Tidak Membaca Amin Dalam salat Jahar Dimana Permasalahan Maka Ada yang menyebutkan Bahwa Annal imam Innas Yata'min Jaharul Ma'mum Bihi Kowlan Wahidan Nah Jadi Kalau imam Lupa Membaca Amin Maka Jaharul Ma'mum Bihi Kowlan Wahidan Maka Ma'mum Menjaharkan Ya Mengeraskan Suara Amin Satu Suara Saja Satu Kowlan Wahidan Satu Kali Amin Kalau imam Lu Imam Lupa Wa'in Amin Al-imam Jaharun Kemudian Jika Imam Itu Menjaharkan Amin Fad Jadid Maka Dengan Amin Yang Baru Annal Hulay Jaharul Ma'mum Maka Ma'mum Itu Tidak Perlu Menjaharkan Suara Amin Ya Bahwa Ma'mum Tidak Perlu Menjaharkan Suara Amin Nah Ini Pendapat Madhab Abu Hanifa Ini Pendapat Madhab Abu Abu Hanifa War 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 Dari Malik Lian Nuh Zakar Min Al-Adkar Fala Yadhar Bih Kasair Al-Adkar Salah Nah Begitu Juga Riwayat Dari Malik Bahasanya Menurut Riwayat Malik Tidak Perlu Dijaharkan Hal Ini Sebagaimana Dalam Zikir Zikir Seperti Zikir Zikir Salat Itu Tidak Perlu Dijaharkan Menurut Madhab Malik Wal Qadim Anuh Yajah Rubihi Atau Riwayat Yang Lama Bahasanya Yajah Rubihi Itu Menjaharkan Muhammad Dhabul Imam Ibn Ahmad Walana Kalau Walana Berarti Disini Pendapat Imam Ibn Kathir Qawdun Akhir Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Annahu Inkana Al-Masjid Sagiran Yajhar Al-Makmum Li'annahum Yasma'una Kirata Al-Imam Wa Inkana Kabiran Jahara Di Yablugo Atta Minu Man Fi Ar-Jail Masjid Kalau Pendapat Walana Maksud Pendapat Mukathir Disini Ini Pendapat Yang Ketiga Bahasanya Jika Masjid 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 Tidak Tidak Perlu Menjah Menjaharkan A Amin Lian Lihannahum Yasma'una Kirata Al-Imam Karena Mereka Mendengarkan Bacaan I Bacaan Imam Wa Ingkana Kabiron Jahara Liyablugo Ta'min Man Fi Ar-Jail Masjid Adapun Jika Masjid 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 Mengangkat Suara Suara Amin Liyablugo Ta'min Agar Amin Itu Terdengar Keseluruh Masjid Agar Amin Terdengar Keseluruh Masjid Terutama Kalau Misalkan Masjid 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 Yang Besar Dan Jamahnya Banyak Sampai Ke Belakang Atau Keluar Membudak Maka Yang Berada Di Depan Itu Mengeraskan Suara Amin Supaya Yang Lain Mendengarkannya Ini Berkaitan Dengan Surat Al-Fati Al-Fatiha Berkaitan Dengan Surat Al-Fatiha Dan Anjuran Untuk Mengucapkan Amin Setelah Membaca Ayat Sirot Al-Fatiha 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 Kita Lanjutkan Sedikit Berkaitan Dengan Tafsir Surat Al-Baqarah Berkaitan Dengan Tafsir Surat Al-Baqarah Berkaitan Surat Al-Baqarah Ini Surat Al-Baqarah Memiliki Beberapa Keutamaan Surat Al-Baqarah Memiliki Beberapa Keutamaan Ada Beberapa Riwayat Yang Menunjukkan Tentang Keutamaan Surat Al-Baqarah Diantaranya Yang Pertama Disebutkan Dalam Mustaf Ahmad Dan Tirmu Nasai Dari Hadis Suhail Ibn Abdi Salih Dan Juga Dari Bapak Nen Dari Abi Hurarah Dari Bawasanya Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda La Taj'alu Buyutakum Kuburan Fa Innal Bait Alladhi Taqru Fihi Surat Al-Baqarah La Yadukuluhu Assyaitan Janganlah Kalian Menjadikan Rumah Kalian Sebagai Kuburan Fa Innal Bait Alladhi F Innal Bait Alladhi Taqru Fihi Surat Al-Baqarah Karena Sesungguhnya Rumah Yang Didalamnya Dibaca Surat Dibacakan Surat Al-Baqarah La Yadukuluh Assyaitan Maka Rumah Tersebut Tidak Akan Dimasuki Oleh Oleh Assyaitan Ini Menunjukkan Bahwa Diantara Faedah Surat Al-Baqarah Jika Surat Al-Baqarah Dibaca Di Dalam Sebuah Rumah Maka Assyaitan Tidak Akan Masuki Rumah Rumah Tersebut Kemudian Juga Wa Imam Tirmidhi Berkata Hadis Dada Hassan Suhaib Abu Ubaid Al-Qasim Al-Qasim Berkata Dari Anas Ibn Malik Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Syaitan Itu Akan Keluar Dari Rumah Jika Dia Mendengar Di Dalam Rumah Tersuti Bacakan Surat Al-Baqo Al-Baqarah Jadi Syaitan Akan Lari Abu Bayd Abu Bayd Berkata Dari Ibn Masud Radyalanhu Kala Inna Syaitan Yanfiru Minal Bayt Yasman Fing Surat Al-Baqarah Bahasanya Syaitan Itu Akan Lari Dari Rumah Yang Dia Yang Di Dalamnya Terdengar Bacaan Surat Al-Baqarah Al-Baqarah Jadi Pahidanya Yang pertama Tadi Bahwa Syaitan Itu Tidak Akan Masuk Ke Dalam Rumah Yang Di Dalam Ya Apa Dibacakan Surat Al-Baqarah Kemudian Yang Yang Kedua Bahasanya Itu Akan Lari Dari Rumah Yang Di Dalamnya Dibacakan Surat Al-Baqarah Al-Baqarah Kemudian Kemudian Rauwi Ad-Darimi Dan Ad-Darimi Meribatkan Dari Ibn Mas'ud Kala Ma Min Baytin Taqarah Fihi Surat Al-Baqarah Illa Kharaja Min Assyaitan Walahu Durratun Dari Ibn Mas'ud Berkata Tidak Al-Baqarah Dibacakan Di Dalamnya Surat Al-Baqarah Melainkan Syaitan Sambil Terkentut Terkentut Kemudian Dari Tarik Assyabi Dari Jalan Assyabi Kala Kala Ibn Mas'ud Man Qara Ayatin Surat Al-Baqarah Fi Laylat Damb Yadkhul Dhalikal Bayt Syaitan Tilka Laylah Arba Min Awal Haya Ayat Al-Kursi Waayatani Ba'daha Waayatani Ba'daha Wathalasu Ayatin Min Akhir Wafi Riwayat Lam Yak Rabu Lam Yak Rabu Walai 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 Ahluhu Yawma Idhin Syaitan Walai Yawma Idhin Syaitan Walai Shay'un Yukrihuhu Walai Yaqra'an Walai Yaqra'an Ala Majnurun Illa Afaqah Dari Jalur Asyabi Berkata Maksudnya adalah Qala Abdullah Ibn Masud Berkata Barang siapa membaca Sepuluh ayat Dari surat Al-Baqarah Pada suatu malam Lam Yadghul Dari kalbait Syaitan Nuntilkan Laylah Maka Syaitan Tidakkan Masuki rumah Tersebut Pada malam Tersebut Jadi kalau Baca Sepuluh ayat Dari surat Al-Baqarah Pada suatu malam Maka Syaitan Tidakkan Masuki rumah Pada malam Tersebut Maksudnya Sepuluh ayat Itu adalah Empat Ayat Pertama Alif Sampai Empat Ayat Pertama Kemudian Juga Ayat Kursi Ayat Kursi Ayat Kursi Itu Satu Ayat Berarti Lima Dan Dua Ayat Setelah Setelah Ayat Kursi Kemudian Satu Ayat Dan Juga Tiga Ayat Terakhir Dari surat Al-Baqarah Al-Baqarah Wafiri Wayatin Dalam Sebuah Riwat Yang Disebutkan Bahwa Syaitan Pada Hari Itu Syaitan Tidak Akan Mendekati Dirinya Dan Juga Tidak Akan Mendekati Keluarga Keluarganya Jadi Kalau Membaca Sepuluh Ayat Dari surat Al-Baqarah Ya Pada Satu Malam Empat Ayat Awalnya Ayat Kursi Kemudian Dua Ayat Setelah Dan Tiga Ayat Di Akhirnya Wala Syawun Yukrihu Juga Tidak Ada Sesuatu Yang Dibencinya Wala Ya Quran Na Ad Majnun Illa Fako Dan Tidak Surat Al-Baqarah Itu Dibacakan Kepada Orang Yang Gila Atau Kepada Orang Kesurupan Illa Fako Memadainkan Orang Tersebut Akan Sem Akan Semuat Dia Akan Sadar Dari Kesurupannya Jadi Diantara Faedah Ini Bahwa Surat Al-Baqarah Ini Ini Bisa Dijadikan Sebagai Ayat Ayat Untuk Meruki Merukiah Ayat Untuk Merukiah Kemudian Wa'an Sahal Ibn Sa'ad Kala Rasulullah S.A.W Inna Likulli Shai'in Sinaman Wa'inna Sinam Al-Qur'ani Al-Baqarah Wa'inna Man Karu'aha Fi Baytihi Layla Lam Yadkul Hush Shaitan Thalata Layadin Wa'man Karu'aha Fi Baytihi Nah Haran Lam Yadkul Hush Shaitan Thalata Ayyamin Dari Suha'il Ibn Sa'ad Berkata Rasulullah S.A.W Merasab Dan Sungguhnya Setiap Sesuatu Itu Memiliki Puncaknya Dan Sesungguhnya Puncak Dari Al-Quran Itu Adalah Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Al-Baqarah Wa'inna Man Karu'aha Fi Baytihi Laylatan Sungguhnya Barang Siapa Baca Surat Maka Syaitan Tidak Akan Masuki Rumahnya Selama Tiga Malam Dan Barang Saya Baca Surat Al-Baqarah Di Rumahnya Pada Waktu Siang Maka Syaitan Tidak Akan Masuk Rumahnya Selama Tiga Hari Tidak Masuk Rumahnya Selama Selama Tiga Hari Terakhir Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Sore Ini Itu Riwayat Sebagaimana Dapatkan Imam Tirmidhi Dan Nasai Dan Juga Ibn Majah Dari Hadis Abdul Humayyid Ibn Jabal Sa'id Al-Maqbari An Atta Mawla Abi Ahmad An Abi Hurair Rulian Kala Ba'at Ba'at Rasulullah Rujulun Min Ashraf Him Wallah Ma Man Man An At 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 Surah Al-Baqarah Ila An Kha Shitu An Ak Ma Biha Ila An Kha Shitu Anna Ak Ma Biha Fakala Rasulullah S.A.W Ta'allamu Al-Qur'ana Wa Quru'uhu Fa'inna Mathal Al-Qur'ani Liman Ta'allamuhu Faqru'ahu Wa Qomabih Kamathal Jirab Mahshuwin Miskan Yafuhu Rihuhu Fikulli Makanin Wa Mathal Man Ta'allamuhu Fayarkudu Wahu Fijawbih Kamathal Jirab Uki Ala Miskin Nerewatkan Dari Abu Harair Berkata Bahasanya Rasulullah S.A.W Mengutus Suatu Utusan Yang Terdiri Dari Beberapa Orang Pashtar Qorah Kemudian Bila S.A.W Memeriksa Mereka Lalu Beliau Menguji Hapalan Al-Quran Mereka Jadi Sebelum Mengutus Utusan Rasulullah S.A.W Menguji Hapalannya Jadi Tidak Sembarangan Untuk Diutus Menguji Hapalan Mereka Maka Beliau S.A.W Menghampiri Salah Seorang Yang Paling Muda Di Antara Mereka Maka Rasulullah S.A.W Bertanya Kepadanya Surat Apa Yang Hapal Maka Fulan Yang Ditanya Oleh Rasulullah S.A.W Menjawab Saya Menghapal Surat Ini Surat Dan Surat Bakarah Maka Rasulullah S.A.W Bertanya Apakah Hapal Surat Bakarah Saya Menghapalnya Kalau Begitu Pergi Engkau Pemimpin Mereka Jadi Salah Satu Hikmah Ketika Seseorang Hapal Surat Al-Bakarah Itu Cukup Bagi Dia Untuk Dijadikan Sebagai Seorang Pemimpin Jadi Hapalkan Saya Surat Al-Bakarah Lumayan 2 juta Setengah Itu Cukup Ketika Hapal Itu Bisa Jadi Pemimpin Bisa Jadi Bisa Jadi Pemimpin Namun Tidak Hanya Sekedar Hapal 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 Maksudnya Disini Tidak Sekedar Hapal 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 Sebab Kenapa Tidak Sekedar Hapal Hapal Karena Ada Riwayat Yang Setelahnya Itu Menunjukkan Maka Salah Seorang Yang Terpandang Dari Mereka Yang Dutus Itu Berkata Wallahi Demi Allah Maman Ania An Atal Lama Surat Al-Bakarah Ila An Ya Khosyit Al-Aku Mabihah Demi Allah Tidak Ada Yang Menghalangiku Untuk Mempelajari Surat Al-Bakarah Kecuali Itu Melainkan Aku Takut Aku Tidak Dapat Mengamalkannya Jadi Bukan Hapa Bukan Hanya Sekedar Hapal Saja Bukan Hanya Hapal 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 Hanya Hanya Hapal 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 Terdahulu Mereka Lebih Banyak Hapal 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 Al-Quran Melainkan Hapal Hapal pelajari lah Al-Quran waqru'uhu dan bacalah Al-Quran pa'inna matalal Al-Quran liman ta'allamahu faqru'ahu waqomabihi kamatali jira bin mahsuwin miskan karena sesungguhnya perutupan perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya kemudian dia membacanya dan mengamalkannya itu seperti jira bin mahsuwin kantong kulit yang berisi minyak kasturi yang mana minyak kasturi itu ketika dia terbuka maka aroma minyak kasturi itu akan menyebar ke seluruh penjuru jadi kalau orang yang pelajari Al-Quran baca dan mengamalkannya ketika hal itu disebarkan maka aromanya itu akan menyebar artinya manfaatnya itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sedangkan sedangkan perupamaan orang yang mempelajari Al-Quran lalu dia tidur pelajari Al-Quran lalu dia tidur artinya dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari padahal Al-Quran itu berada di dalam dirinya artinya dia paham dia hafal kemudian dia paham kemudian dia tidak mengamalkan tidak mengajarkannya gamata lijiro bin uki'ara miskin itu seperti kantong kulit yang tertutup kantong kulit yang tutupnya terikat hingga dia tidak dapat muncum apa muncum minyak kasturi tersebut sehingga di dalamnya itu tidak tidak dapat minyak minyak kasturi makanya ini perbedaannya perbedaannya bahwa orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya maka dia dibarakan seperti apa minyak kasturi yang ketika minyak kasturi itu tertutup atau terbuka dia akan aromanya akan tersebar ke seluruh penjuru nah sebaliknya kalau orang yang pelajari Al-Quran namun dia tidak mengamalkannya maka dia itu seperti seperti kantong kulit yang apabila tertutup itu tidak akan bisa menyebarkan wangi-wanginya artinya tidak memberikan apa tidak memberikan manfaat yang banyak kepada orang orang lain tidak memberikan manfaat kepada orang lain nah para jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan juga para pemeriksa asmlusna tv dan juga para pendengar dan sekalian kita cubukan sampai sini dulu pembahasan kita pada sore ini berkaitan dengan keutamaan surat al-baqarah insyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masih keutamaan surat al-baqarah dilihat dari sisi-sisi yang lainnya insyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang demikian yang bisa disampaikan terima kasih kita kembalikan kepada dari sisi-sisi yang lainnya sisi-sisi yang lainnya di sisi-sisi yang lainnya di sisi-sisi yang lainnya dan dan mungkin apabila ada kata penutup dipersilahkan dan para jemaah yang dirahmati Allah semuanya juga para pemirsa asmlusna tv yang dirahmati Allah semuanya juga para pendengar dari sekalian mohon maaf tidak mengangkat pertanyaan karena terkait waktu insyaAllah nanti bisa diajukan pada kesempatan yang lain Alhamdulillah kita telah membahas kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan senantiasa memimbing kita di atas petunjuk Al-Haq yaitu Al-Islam dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk tersebut dan menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang telah berikan kenimatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di kalangan para nabi para syuhada para sidikin yang diberikan keistikuman ala Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga mencantum sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam demikian yang bisa disampaikan terima kasih kita berbindahkan dengan kaburat majlis subhanahu wa ta'ala alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukran jazakullah atas ilmu dan kesempatannya di hari ini dan sebelum kami tutup kami informasikan insya Allah untuk jadwal kajian berikutnya besok hari Sabtu insya Allah untuk kajian di masjid Jami Al Bayan bersama Ustaz Zakon Muhtar BAMAG Hafizullah dan juga untuk di Saifullah hari Sabtu sore bersama Al-Sad Adab Abdurrahman LZ Hafizullah nah demikian saya Angga Abu Khadijah yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar anda kita tutup dengan doa kaparatul majlis subhanahu wa bihamdika insyaAllah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh